Saya mulai saja. Ini adalah diskusi kedua untuk tahun ini dan kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik karena ini berdasarkan sebuah riset yang baru saja diluncurkan oleh Transparency International di hampir seluruh dunia yang ada Transparency Internationalnya. Karena riset itu adalah mengenai Corruption Perception Index. Sebuah riset yang memotret bagaimana komitmen sebuah negara atau pemerintahan terhadap pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Dan sangat menyedihkan karena kita mendapati hasil bahwa Indonesia untuk tahun 2020 hasilnya jeblok. Dan penurunan itu sendiri merupakan yang paling signifikan sepanjang sejarah mungkin ya karena hampir 25 tahun pengukuran Corruption Perception Index Indonesia dari tahun 1995 itu penurunan ini yang paling signifikan. Nah tahun 2020 ini kita turun 3 poin menjadi 37 bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang kita justru naik dari 38 menjadi 40. Nah dilihat dari semua indikator yang ada dari 13 sumber data kemudian 9 survei global hasilnya lalu dikonversikan menjadi kor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi. Dari semua indikator yang ada semua mengalami penurunan yang drastis kecuali World Justice Index atau Rule of Law Index itu pun sebenarnya dalam konteks skornya dia yang paling rendah dari semua indikator yang ada. Jadi meskipun dia hanya mengalami kenaikan 2 poin tapi itu tidak berkontribusi terhadap penurunan indeks tersebut. Yang menarik adalah temuan dari survei ini menyatakan bahwa korupsi, sebagaimana kita sudah tahu bahwa korupsi punya pengaruh terhadap demokrasi karena berkaitan dengan soal kekuasaan, di dalam konteks pandemi ini justru bertambah parah. Sehingga lalu kesimpulan atau catatan dari Amnesty menyatakan bahwa korupsi dalam konteks pandemi ini sangat menyedihkan dan karena justru melemahkan sendi demokrasi. Dan di sore hari ini kita akan seperti apa akan diulas bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di rumsum kita di sore hari ini. Yang pertama adalah Ibu Natalia Subajo. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore, Nia. Ibu Natalia Subajo merupakan International Council of Transparency International. Beliau juga adalah Dewan Pengurus dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Yang kedua ada Bapak Dr. Sainal Arifin Mokhtar, SHLLM. Halo Pak Sainal, selamat sore. Selamat sore, Nia. Beliau adalah pengajar hukum rata menjara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Juga sebagai peneliti di pusat studi anti-korupsi Fakultas Hukum Gajah Mada. Beliau juga merupakan Dewan Juri. Tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Natalia untuk memaparkan apa saja temuan dari Transparency International tersebut, kemudian bagaimana korelasi antara temuan ini dengan komitmen sebuah negara, terutama komitmen Indonesia, lalu bagaimana juga dengan demokrasi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman di mana pun Anda sedang berada. Saya dalam hal ini mengenalkan dua topi, yaitu sebagian di kaki PI Indonesia, karena saya juga masih anggota di PI Indonesia. Terus saya juga mantan lah pengurus perkumpulan berharta adik kerabatnya. Karena sekarang kebudukan saya sudah di alihkan ke Ibu Shanti. But anyway, balik kita mulai mengenai CPI. Tadi si Nanes sudah banyak bicara atau memberi penantar mengenai CPI, tetapi tidak ada salahnya. Terus ke dari refreshing saja dulu. Nanes bisa dipasang, presentation-nya. Nah, ini judulnya sangat bombastis juga, IPK jeblok, krisis korupsi dan demokrasi. Memang ini drop sekarang ini lebih besar daripada drop yang telah kita alami sebelumnya tahun 2007. Nah, next, Nanes. Apa sih sebetulnya CPI? Nah, ini dia. Memang banyak orang yang menganggap atau apabila tidak suka dengan hasilnya, suka mengatakan bahwa ini kan sekedar persepsi, bukan realita. Tidak sebetulnya berhasil mengukur kadar korupsi suatu negara. Memang betul, karena korupsi itu sulit sekali diukur. Tetapi paling tidak kalau persepsi masih lebih mudah dilakukan, dan TI sudah melakukan atau melaksanakan indeks ini sudah sejak tahun 1995. Apa ini sebetulnya? CPI itu adalah suatu composite indeks. Jadi, suatu composite dari 13 indeks yang berbeda, masing-masing itu menggunakan pebisnis dan pakar sebagai responden, melihat sektor publik dan pejabat di sektor publik dan politisi, mencakup 180 negara, dan tadi saya katakan 13 sumber data. Nah, ini menarik karena memang satu-satunya indeks yang melihat masalah persepsi ini. Next. Nah, Indonesia ini, seperti dikatakan yang tadi, selama 25 tahun, 20 tahun, lumayan. Kita ada perbaikan, merangkak naik ke atas, dan setiap poin untuk mencapai kenaikan satu poin itu saja merupakan effort yang besar sekali. Terakhir drop itu tahun 2007, tapi sejak itu naik, merambat naik, sampai ke tahun 2019, di mana nilai kita sudah mencapai 40. Dan pada waktu itu optimismenya tinggi bahwa kita akan bisa naik ke angka 50 dalam waktu yang sangat dekat. Yang menurut saya juga merupakan suatu angan-angan yang tidak realistis. Dan akhirnya, tahun ini, tahun 2020, yang di indeks terakhir kita, instead of naik menuju ke 50, justru turun 3 poin. Next. Nah, itu dia. Kita tadinya 40, sekarang 37, sama dengan Gambia, rangkingnya juga turun dari 85 menjadi ke rangking ke 102. Next. Mind you, ini ya, ini waktu survey ini dilakukan, itu dilakukan memang pertengahan tahun 2020 sampai ke Oktober 2019. 2019 dan tidak atau belum melihat pilkada serentak akhir tahun dan juga belum melihat bahwa KPK kemudian berhasil menangkap dua menteri. Jadi nanti CPI tahun depan, saya kira tidak akan kalah menarik. Tahun 2020, angka skor 37, kemudian ranking drop ke 102. Next. Dalam konteks global, kita juga turun di bawah cukup jauh, di bawah rata-rata nilai global maupun Asia Pacific. Tapi ini ya, Indonesia bukan satu-satunya yang performanya jelek, rata-rata ya, 60 persen lebih dari negara yang ikut dalam survey ini, nilainya di bawah 50. Jadi kalau kita melihat the big picture Indonesia, sebetulnya sama jeleknya negara-negara lain lah, dikatakan. Next. Tapi kalau di ASEAN, posisi kita itu sudah diambil alih oleh Timor Leste. Karena mereka memang telah melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi kalau dulu kita rangking ke 85, angka skor 40, sekarang itu dimikmati oleh Timor Leste. Satu-satunya negara di ASEAN yang nilai dan rangkingnya meningkat. Malaysia, kita, Vietnam, dan juga Myanmar kurun. Dan Myanmar apalagi baru militer Myanmar baru mengadakan budetan, nah ini juga mereka akan sulit sekali untuk bounce back kembali. Mereka uphill battle itu. Tapi negara-negara lain stagnant. Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Laos, stagnant. Tidak ada perubahan. Next. Tadi dikatakan bahwa CPI ini menggunakan berbagai indesis. In total ada 13, tapi yang khusus digunakan untuk Indonesia itu hanya 9. Nah kalau kamu lihat di sini, ke-99-nya itu sebagian besar turun indesisnya, kalau dibandingkan tahun lalu. Nah masing-masing indeks ini melihat hal yang berbeda-beda. Next. Nah kalau kita lihat penurunan kita yang paling besar itu di Global Insight Country Risk Grating. Itu turun 12 poin. Ini melihat apakah pusat-pusat itu harus berhadapan dengan swap dan perilaku korupsi lain saat melakukan bisnis. Political risk service juga turun 8. Apakah harus menyuap, disuap atau di-store untuk mendapatkan layanan publik. Pride brain corruption apakah masih atau tidak ternyata itu juga turun kalau kita melihat indeks IMD Business Group World Competitiveness Yearbook. yang turun lagi di Political and Economic Risk Consultancy ini juga ditanyakan meresponden sejauh mana mereka melihat korupsi di negara di mana mereka mempunyai bisnis. Political corruption dapat disikir dari crisis of democracy project. Di situ kita juga turun yang satu-satunya membaik itu di World Justice Project seperti yang dikatakan Niels tadi di Rule of Law Index tapi itu juga negligible karena overall kinerja kita di Rule of Law Index juga rendah meskipun ada kenaikan. Tetapi di World Economic Forum Executive Opinion Survey stagnant. tidak ada perubahan tidak membaik tapi juga tidak menghuruf. Di Transformation Index Battlesman juga stagnant. Dan di country risk service yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit itu juga stagnant. Next. Nah ini kalau kita lihat di sini lebih gamblang lagi lebih banyak yang turun performa kita kinerja kita daripada yang naik. Next. Terus kalau indices ini kita klasifikasi ke dalam tiga clusters yang pertama ekonomi dan investasi penegakan hukum dan politik dan demokrasi memang yang berkaitan dengan ekonomi dan investasi itu kebanyakan sebagian besar itu turun seperti yang tadi saya katakan. Meskipun yang World Economic Forum Index itu stagnant. Soal penegakan hukum yang naik itu hanya Rule of Law Index tetapi indices yang melihat kualitas layanan publik atau interface atau interaksi para pelaku bisnis dengan birokrasi itu juga turun. Sedangkan partisan democracy itu kalau melihat varieties of democracy index juga dikatakan bahwa political corruption itu masih sesuatu yang harus dihadapi dan itu sangat sektor politis itu rentan terhadap korupsi. Next. nah dalam survei ini yang tahun ini yang dikaitkan dengan COVID itu adalah bahwa ternyata negara-negara yang nilainya rendah itu cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang koruptif dan melawan asas-asas demokrasi dalam menghadapi COVID jadi kalau semakin bersih suatu negara violations democratic violations semakin sedikit terus disinilah terlihat bagaimana korupsi dan demokrasi atau violations of democratic values itu terjadi Next. tapi sebetulnya soal demokrasi dan political corruption itu bukan sesuatu yang baru tahun lalu TI dalam survei mereka meskipun Indonesia nilainya 40 dan rankingnya di 85 tetap saja overall pada waktu itu political corruption merupakan suatu problem yang diakui sedang melanda banyak negara yang kami survei terus pada waktu itu 2019 recommendations yang diajukan oleh TI itu banyak yang berkaitan dengan political corruption rekomendasi pada waktu itu adalah soal conflict of interest yang harus ditangani bagaimana mengendalikan keuangan partai-partai politik bagaimana memperkuat sistem-sistem elektoral bagaimana harus mengatur lobbying terus preferential treatment dan juga yang penting sekali bagaimana bisa melibatkan warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kekuatan mereka dan tentunya juga checks and balances harus diperkuat ini rekomendasi tahun lalu dan menurut saya ini rekomendasi yang sampai sekarang pun masih sangat valid hanyalah dengan adanya COVID semua kelemahan yang terlihat di tahun lalu itu sekarang malah di-amplify semakin terlihat next ini sejak tahun 2019 apakah rekomendasi TI telah berhasil dijalankan oleh Indonesia lah katakan managing of conflict of interest kalau 2062 pebisnis kita 44% itu adalah anggota DPR bagaimana bukti bahwa conflict of interest tidak dikelola dengan baik adanya dinasti politik di pilkada kemarin juga bagaimana management of interest di dalam situasi seperti ini next juga ini lembaga survei LSI bukan lembaga survei nasional itu mengadakan survei mengenai pilkada dan politik uang di masa wabah disitu jelas sekali diangkat soal politik uang menurut survei mereka pengalaman kita terhadap dengan politik uang itu tinggi 30,8% pernah ditawari uang barang untuk memilih partai atau anggota legislatif terus 29% pemilih menganggap politik uang itu wajar-wajar saja terus juga kita sangat permisif bahwa mayoritas kita akan menerima uang meskipun mereka belum tentu akan memilih sesuai keinginan si donor terus juga kita sangat toleran nah ini dalam situasi seperti ini kan tantangan negara untuk mengontrol legito financing menjadi semakin berat jadi isu dengan partai politik political corruption itu adalah sesuatu masalah yang masih belum kita tangani dengan baik next sebetulnya KPK sudah menyadari sudah menyoroti masalah politik uang ini mau tidak mau dan mereka bekerja sama dengan LIPI telah mengadakan berbagai kajian dan hasilnya adalah suatu sistem integritas TARPOL yang menyoroti lima aspek yaitu kode etik demokrasi internal keuangan TARPOL kaderisasi dan recruitment dan masing-masing ini ada variablenya jadi tidak berarti bahwa masalah ini tidak di apa namanya disadari disadari penuh oleh KPK waktu itu dan berbagai tools juga telah dibangun atau disusun dirancang untuk membantu TARPOL untuk meningkatkan integritas lembaga mereka kelembagaan mereka apakah dijalankan atau tidak ya walau walau next di indeks demokrasi indonesia tahun lalu yang ditebutkan oleh kantornya Prof. Mahfud itu juga dinyatakan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat itu perlu ditingkatkan peran DPRD juga perlu diperbaikkan dari sasi partai juga perlu ditingkatkan and last but not least transparansi anggaran itu adalah sesuatu yang harus kita advokasi terus menerus jadi kita tahu betul bahwa political corruption merupakan problem yang sangat berat dan penting untuk ditangani tetapi meskipun secara teori kita tahu apa yang harus dilakukan nampaknya untuk benar-benar melakukannya tantangannya masih banyak sekali next next nah tahun ini karena ada covid rekomendasi umum yang diajukan oleh TI di dalam CPI tahun ini itu berkaitan dengan pengadaan tentunya kita sudah melihat soal pengadaan vaksin ini kalau tidak di awasi dengan dengan baik tidak dilakukan secara transparan itu sangat rentan terhadap penilai 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 dan juga konflik kepentingan selain pengadaan tentu disbursement of aid bagaimana kita membagi membagi batuan sosial itu sudah terbukti sangat rentan terhadap korupsi tetapi yang memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas dan mempromosikan partisipasi warga covid ada with or without covid itu penting tetap harus dilakukan keterbukaan akses keinformasi itu with or without covid itu adalah sesuatu yang harus kita selalu berjuangkan nah fungsi lembaga pengawas kekhawatiran saya pribadi itu terjadi dengan revisi undang-undang KPK juga kemudian ada revisi undang-undang MK terus sekarang juga KPU menurut saya juga sudah mulai goyah dan terakhir ada ada pembicaraan peran KASN Komisi Aparatur Sipid Negara juga mau di ya di Oprah April jadi saya khawatir bahwa lembaga-lembaga pengawas itu semakin digoyah wawenang dan kedudukannya hal auxiliary agency seperti ini menurut saya membagi peran yang penting untuk menjaga tata kelola pemerintah kita secara lebih lebih baik terus partisipasi warga selama ini saya melihat ruang gerak masyarakat sipil untuk bisa lebih terlibat dalam penyusunan legislasi itu juga ruangnya semakin sempit jadi rekomendasi umum ini sebetulnya menurut saya masih in line sejalan dengan rekomendasi yang diberikan tahun 2019 bukti bahwa PR masih belum tuntas diselesaikan bahkan dibuat semakin bersulit semakin sulit dengan adanya COVID karena dalam kepadikan pemerintah-pemerintah di banyak negara menghadapi krisis keselihatan publik dan sekaligus krisis ekonomi ini membuat mereka mudah sekali terboda oleh langkah-langkah yang boleh dikatakan bertentangan dengan aspirasi demokratis masyarakatnya kita lihat di Serbia itu parlemen digoyahkan dan juga apa namanya di Serbia itu public accountability-nya dikurangi di banyak negara maju juga karena COVID ada state of emergency yang yang diterapkan dengan mengesampingkan civil liberties Polandia juga jadi di banyak negara apakah justified atau tidak kalau tentunya kita sebagai individu-individu orang-orang yang sangat peduli dengan proses demokratisasi ya tentu buat kami itu tidak justified tetapi di lain pihak dapat dipahami tapi setelah satu tahun COVID seharusnya masa panik itu sudah dilalui dan semua kebijakan yang diambil untuk mengatasi COVID seharusnya itu tetap menjaga prinsip-prinsip kaedah-kaedah suatu sistem demokrasi yaitu yang menghargai accountability dan juga transparency dan juga hak-hak sipil warganya jadi itu yang ingin saya sampaikan saya sampaikan kepada nanti kalau ada banyak saya kira akan lebih menarik terima kasih atas perhatiannya baik terima kasih Bu Natalia untuk pemaparannya tadi menarik sekali sudah sangat komprehensif juga mengulang kembali apa yang sudah disampaikan dalam temuan transparency internasional teman-teman semuanya saya mengundang untuk teman-teman memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat bisa juga nanti kalau kita punya waktu bisa ngobrol langsung dengan narasumber kita tapi kita bergeser dulu ke narasumber yang kedua Pak Sainal Arifin Moktar saya persilakan Pak untuk memberikan apa ya pencerahan untuk kita gimana memandang IPK yang jeblok ini penting gak sih buat kita begitu silahkan Pak makasih Mas Nales suara saya kedengeran gak iya Pak kedengeran saya mau minta maaf juga kalau misalnya tiba-tiba terlempar keluar karena Jogja lagi buruk-buruknya nih saya tadi terlempar keluar berkali-kali nah tapi saya mendengarkan secara sama apa yang disampaikan oleh Mbak Ai saya hampir mirip dengan yang mau saya sampaikan dan saya mencoba untuk tidak mengulangi apa yang disampaikan Mbak Ai tapi saya mau sampaikan beberapa hal dulu dalam kaitan kalau kita membaca PKI yang pertama saya mengatakan bahwa jebloknya ini terburuk sepanjang sejarah ya khususnya kalau kita menghitung sejarah Indonesia pasca reformasi karena sebelum reformasi memang masuk ke reformasi itu sempat menurun lalu kemudian sempat taknam lalu kemudian naik kembali kalau kita baca per presiden misalnya di zaman Megawati itu stagnan di 19 di zaman apa di zaman SBY itu kemudian naik cukup signifikan ya walaupun hanya di zaman SBY juga sempat turun satu poin yaitu 2006 2007 kalau nggak salah sedangkan di perasaan di zaman Pak Jokowi di tahun ke-6 itu kenaikannya hanya 3 poin dari 34 ke 37 walaupun sempat menyentuh angka 40 tapi menurun ke angka 37 nah kenapa saya membacanya secara regime karena ada beberapa faktor yang menurut saya mempengaruhi kenaikan indeks persepsi korupsi ini yang pertama tentu saja adalah kelahiran KPK kelahiran KPK menurut saya itu mendorong betul kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia terbukti di zaman Megawati akhir begitu KPK lahir dari zaman Jumega sampai terakhir Pak Jokowi 2019 itu berarti kenaikannya 21 poin dari 19 ke 40 tidak ada negara di dunia pun yang mengalami kenaikan secara ajaib coba dilihat saja jadi KPK berdiri di tahun 2000 KPK berdiri di tahun 2004 eh 2003 2002 2003 setiap berokrasi di 2003 itu sampai 2019 itu mengalami kenaikan 21 poin dari 19 menjadi 40 nah padahal kita sudah sempat menurun satu kali di tahun 2006 2007 dan itu pun penurunan karena terpengaruh oleh tidak berjalannya beberapa janji yang dilakukan oleh Pak SBY di awal jika dia membentuk apa impres pemberantasan korupsi seingat saya di tahun 2005 itu mandek mulai ada perlawanan di tingkat terhadap KPK mandek di 2006 2007 menurut satu poin tapi kemudian mengalami kenaikan sampai sekarang nah jadi faktor penting menurut saya adalah KPK suka atau tidak suka ya bahwa apakah KPK itu berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah atau tidak KPK independen KPK tapi nafas pemberantasan korupsi itu menjadi ada ketika KPK dan apresiasi terhadap KPK itu bisa kita hitung jumlahnya ya bisa kita hitung begitu banyak apresiasi kepada KPK termasuk KPK dianggap role model dan lain-lain nah yang menjadi menarik dugaan saya memang ketika KPK dikerdilkan di tahun 2019 saya sudah menduga sebenarnya bahwa ini akan mengalami kemburuan mudah sekali membacanya kenapa karena kemudian terjadi perubahan misalnya signifikansi cara berpikir soal pemberantasan korupsi para komisioner KPK sekarang itu termasuk orang-orang yang menganggap korupsi bukan extraordinary crime karena logika pembentukan undang-undang KPK yang sekarang itu kan logikanya adalah bukan extraordinary seperti biasa saja dan itu diamini oleh hampir semua komisioner karena komisioner itu menekan surat dukungan terhadap revisi undang-undang KPK waktu undang-undang KPK keluar saya diundangkan 2019 saya sudah membayangkan bahwa akan terjadi penurunan nah di 2020 masih mengalami kenaikan walaupun tipis itu bukan karena itu karena perubahan undang-undang KPK tidak dihitung karena terjadinya di sepanjang tahun 2019 dilihat lalu kemudian keluar di awal 2020 jadi masih ada kenaikan jadi keliru kalau ada yang kemudian mengatakan perubahan non-undang KPK sudah terjadi masih mengalami kenaikan enggak karena waktu itu belum ter-cover nah begitu angka keluar untuk tahun 2020 di tahun 2021 nah benar pembacaan publik dan kejatuhannya itu tidak sederhana nah saya mengatakan itu yang pertama yang kedua adalah ini berkaitan dengan kinerja pemerintahan secara keseluruhan tadi Mbak Ai sebenarnya sudah menganalisis secara sangat luar biasa ya ada indeks yang berkaitan dengan bisnis ya dan memang belakangan ada semacam anakronisme di tubuh pemerintahan ya bagaimana mungkin dia menganggap bahwa bisnis itu harus didorong lebih baik tapi yang dilakukan itu adalah dengan menghentikan KPK atau membonsai KPK itu kan itu anakronisme berpikir karena pemberantasan korupsi itu selalu menjadi syarat dari investasi siapa yang bilang ya yang bilang misalnya World Economic Forum mengatakan pemberantasan korupsi itu menjadi sangat penting tapi kenapa resep awalnya itu dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa KPK itu menghambat investasi malah kemudian terjadi pembonsaian terhadap KPK jadi memang menurut saya faktor bisnis ini sepanjang setelah KPK di bonsai sepanjang tahun 2019 di akhir 2019 sampai 2020 itu bisnis as usual kembali keluar kebiasaan para koruptor dengan bermain di wilayah-wilayah tertentu itu kembali keluar nah kalau ada yang mengatakan bahwa KPK kan masih tetap bisa bekerja karena ada penangkapan menteri dan lain sebagainya saya mengatakan tidak itu hanya menunjukkan bahwa KPK masih berdenyut tapi bukan berarti KPK tidak sedang sekarat saya menggunakan istilah berdenyut itu karena sekedar menunjukkan bahwa KPK memang masih berdenyut ada denyutan kehidupan tapi kalau disuruh berlari sprint atau disuruh sebagai sprinter atau disuruh berlari 42,6 km itu pasti collapse kenapa? karena denyutan itu tidak menjadi penanda bahwa dia sedang seh nah bisa panjang ceritanya ini berkaitan tapi nanti saya akan jelaskan ya nah yang ketiga faktor faktor bisnis lain bisnis tadi kebiasaan partai politik itu juga pembalik menggeliat liar di tahun 2020 dan 2019 akhir dan memang kita mengalami problem besar karena hitungan-hitungan salah satu hitungan yang sangat berharga dari dari sembilan item yang seperti yang saya tuliskan di media Indonesia itu adalah kondisi politik kondisi politik itu bukan hanya sekedar politik tapi partai politik pendanaan partai ada banyak kehidupan kehidupan berjalannya demokrasi dan lain-lain dan itu kita mengalami angka yang tidak menyenangkan yang menarik satu-satunya angka yang naik itu yang berkaitan dengan penegak hukum ya tapi itu jangan bayangkan itu naik luar biasa itu dari angka 21 ke 23 itu kayak dari kelinci dari fikus menjadi kelinci menjadi manusianya masih jauh sekali itu itu poin buruk sekali itu poin buruk kita mengalami kenaikan tapi tidak signifikan tapi kalau di compare dengan laporan lain yang agak mirip soal rule of law naiknya itu juga turun jadi jadi ya saya tidak mengatakan bahwa kenaikan itu mengembirakan karena ada angka lain di riset lain yang relatif mirip itu malah mengalami penurunan nah apa poin saya jadi dari hulu ke hilir 2019 sampai 2020 itu sebenarnya mengalami alih-alih mengalami revolusi atau evolusi ya perubahan secara pelan saya bilang mengalami impolusi jadi mengalami pengruetan dalam banyak hal dan saya mengatakan tidak aneh angka-angka ini nah terakhir yang paling sederhana yang mau kita hitung tentu saja adalah apa perawangan kita untuk 2021 apa sih yang bisa jadi akan terjadi di 2021 saya mencari ini karena saya tidak ingin mengulangi apa yang dikasihkan oleh Mbak A Mbak A tadi sudah mengatakan masalah tapi kalau kita lihat peluang 2021 saya mengatakan pertama dulu ada beberapa bom waktu yang akan meledak di 2021 salah satu bom waktu meledak 2021 itu adalah kewajiban alih fungsi semua penyidik KPK secara penuh di akhir Oktober 2021 karena Undang-Undang 1919 itu menyatakan transisi itu terjadi dua tahun kenapa? karena saya termasuk yang meyakini berdasarkan fakta yang kita lihat geliat KPK atau denyut KPK itu karena dilakukan oleh penyidik-penyidik yang belum penuh menjadi tertransisi menjadi ASN jadi seperti Bang Novel misalnya ada beberapa penyidik itu yang belum beralih fungsi secara 100% menjadi ASN apa bahannya ini kalau menjadi ASN? ya salah satunya adalah penyidik non-polisi dan kejaksaan itu menjadi penyidik PPNS dan once dia menjadi penyidik PPNS itu pembinaannya itu masuknya ke kepolisian pembinaannya itu di Korwas nah saya mengatakan 2019 Oktober itu kalau bom waktu itu meledak itu akan makin akan makin berbahaya ya saya akan melihat jangan-jangan denyut KPK itu akan menjadi garis lurus gak ada lagi denyutnya dalam artian kalau itu memang terjadi walaupun saya masih berdoa mudah-mudahan tidak yang kedua adalah buru-burunya kita ya membuka keran investasi dan kemudahan usaha secara luar biasa tetapi tidak melapisi dengan upaya katuk pengaman untuk pemberantasan korupsi dan lain-lain melalui undang-undang cipta kerja logika undang-undang cipta kerja itu pokoknya datang aja deh kita permuda usaha tapi tidak dengan resep bahwa perbaikan pemberantasan korupsi terjadi kan kalau kita baca undang-undang cipta kerja itu kelihatannya keluar dengan logika sederhana bahwa desentralistik itu membuat ada penyakit raja kecil di daerah banyak perizinan yang terjadi di daerah dan untuk menjederhanakan itu semua ditarik ke pusat nah sederhananya saya mau bilang bahwa siapa yang bisa yakin setan yang dulu ada di daerah itu tidak pindah ke pusat ketika pusat kembali ketika terjadi sentralisasi kembali nah apa yang sederhana yang saya mau katakan sebenarnya adalah kita belum mampu membangun sistem pengawasan tapi ujuk-ujuk mempermudah perizinan dan lain-lain kartu pengamannya itu belum tersedia jadi apakah pertanyaan begini apakah undang-undang cipta kerja itu bisa mendorong kenaikan beberapa aspek dalam undang dalam dalam angka indeks persepsi korupsi saya duga jangan-jangan bisa dalam kaitan dengan indeks berusaha tapi dalam kaitan dengan penghutan permintaan uang praktik koruptif dan lain-lain sebagainya itu belum menjaga tidak berjaminan makanya itu yang saya bilang yang kedua kita gagal membangun sistem pengawasan tapi kita mempermudah itu bisa menjadi bom waktu yang kedua di 2021 dan seterusnya nah yang ketiga tentu saja adalah faktor politik kehidupan politik membuat itu bom waktu ketiga kenapa kehidupan politik karena 2022 bisa jadi akan ada agenda pemindu 2024 akan ada agenda pemindu dan presiden akan menalami perubahan ini yang saya sering bilang bahwa kalau presiden berganti di 2024 berarti ada kemungkinan partai politik mulai menyalakan mesin lebih cepat partai politik mulai akan menyalakan mesin semenjak 2022 barangkali 2021 dan itu berarti pertarungan politik mengencang itu bisa menjadi bom waktu yang ketiga nah yang keempat adalah ini yang paling penting ya ketika agenda kenegaraan terbongkalai agenda pembangunan terbongkalai maka perbaikan institusionalisasi itu akan tidak tersipta saya yakin bisa jadi kejaksaan dan kepolisian akan makin buruk KPKnya sudah buruk duluan belum lagi seperti yang dikatakan Mbak Ais tadi ada langkah berderap secara keliru secara politik untuk membunuh lembaga-lembaga yang sudah ada MKnya juga mau didomestikasi mau dijinakan KASN yang sangat rapih sangat baik perannya walaupun tidak juga luar biasa sangat baik perannya mengeram perdagangan jabatan publik itu juga mau dibonsai mau dibunuh bahkan bahkan mulai ada usul bahwa KPU partai politik dan lain-lain sebagainya ini menjadi bom waktu ke-3 yang dimana tugas institusionalisasi itu tidak tersipta bahaya banget kalau institusionalisasi yang santakan institusionalisasi tentu saja dalam aspek lembaga maupun peraturan nah di situ peraturan ini saya bisa panjang menceritakannya karena belakangan peraturan menjadi berantakan oleh karena ketiadaan peran publik secara baik memang efek COVID salah satunya tapi salah duanya adalah ya memang karena politisi semakin menjauh dari fungsi kedaulatan rakyat dan salah tiganya tentu saja adalah karena dukungan publik pun menjadi terbatas perlawanan publik menjadi terbatas nah tapi ini item-item yang harus disignal yang agak berbahaya dan apalagi memang COVID-19 kelihatannya masih panjang walaupun orang banyak meyakini bahwa vaksin akan menjadi game changer tapi mungkin belum di tahun 2021 nah faktor yang kelima saya mau lihat adalah pragmatisnya pemerintahan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah sampai sekarang saya tidak melihat sebenarnya ada kementerian dan lembaga berada di bawah presiden itu yang keluar dengan resep yang sespeleng untuk melakukan perubahan dibanding hanya sekedar menjual perbaikan-perbaikan di tutik mempersegera undang-undang siptak kerja dan lain-lain saya sampai sekarang misalnya belum tahu apa dorongan dari Menko perekonomian untuk perbaikan sistem dan lain-lain saya juga belum tahu apa sumbangan Menko Polhukam untuk perbaikan sistem dan lain-lain nah terakhir minta maaf untuk berlama-lama saya ingin memberikan ada beberapa kesempatan yang mungkin bisa kita lakukan pertama kesempatan yang bisa kita lakukan adalah gini ya karena kalau mengharap pada pemerintah pusat ini biasanya mulai sulit karena tentu saja ada faktor ada faktor bentar ya bentar ya bentar ya maaf lagi ada acara soalnya nah yang pertama adalah saya mau bilang bahwa ada faktor dimana pemerintah pusat itu akan mulai dipengaruhi oleh agenda politik nasional dalam kejadian seperti itu biasanya resop-resop yang mungkin dilakukan adalah kalau memang asumsinya Pak Jokowi masih mau melakukan perbaikan dia tidak akan ikut digabuhan tabuhan politik ini kecuali kalau Pak Presiden juga ikut dalam tabuhan politik ini termasuk kalau benar isu mendorong perampasan demokran dan lain-lain saya tidak tahu saya tidak akan mengatakan itu tapi kalau Pak Jokowi misalnya masih berpikir untuk melakukan perbaikan kan mulai sulit mengandalkan para menteri yang mulai terafiliasi secara politik dan siap menyatakan mesin di 2024 di 2022 maka paling mungkin adalah mempergunakan pemerintahan daerah saya berharap sekarang Pak Jokowi menarik di garis mesra dengan pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah itu menjadi ujung tombak yang sangat luar biasa untuk pemerintahan saya tidak tahu kalau kesannya belakangan pemerintah pusat kalau berhadapan-hadapan dengan beberapa pemerintah daerah misalnya di pemerintah Jakarta itu jadinya sebenarnya buruk untuk perbaikan ini saya berharap itu menjadi padu karena itu menjadi bumper pengaman dari pragmatisme yang mungkin terjadi oleh pengaruh partai politik di pemerintahan pusat yang kedua adalah selain itu harusnya ada terobosan ya meluruskan kembali janji-janji yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi saya berharap ada terobosan saya misalnya begini saya berharap dalam waktu dekat Presiden mau misalnya mengeluarkan omnibus untuk pemerintahan korupsi kalau kita lihat peraturan pemerintahan korupsi itu kan banyak banget yang berantakan banyak yang tidak kuat banyak yang tidak menarik banyak juga yang malah mendorong ke arah tidak menyelesaikan pemerintahan korupsi misalnya kita sampai sekarang tidak punya soal aturan khusus soal aset recovery atau pengelolaan aset hasil korupsi kalau Anda lihat kalau Anda lihat laporan keuangan Garuda itu sampai sekarang pemilik saham Garuda salah satunya itu adalah KPK salah satunya adalah KPK karena dulu kasus ada kasus dimana pemilik sahamnya ditangkap KPK lalu kemudian akhirnya saham itu sementara dikelola oleh KPK Anda bisa bayangkan KPK mengelola tahamnya Garuda nah ini menurut saya ke depan kan kalau kita punya konsep pengelolaan aset itu kan menarik saya berpikir ya di tengah ini kesempatan Pak Jokowi itu adalah mengeluarkan omnibus pemberantasan korupsi kalau beliau mau omnibus pemberantasan korupsi itu memperbaiki undang-undang anti korupsi menyesuaikan dengan UNCIC mempersiapkan kelembagaan institusi yang bisa mendorong ke arah pemberantasan korupsi dengan baik termasuk lembaga pengelolaan aset itu nah kalau untuk kepentingan ekonomi bisa dihajar dengan omnibus kenapa tidak untuk pemberantasan korupsi saya berharap begitu jadi ada ada lonjakan kuat nah faktor ketiga yang masih saya harapkan untuk bisa mengubah di tahun 2021 itu adalah ya saya tidak tahu bagaimana MK akan menyidangkan undang-undang KPK saya berharap MK agak berani ya tapi walau alam nih untuk faktor MK kita masih menunggu bagaimana MK akan menyidangkan undang-undang KPK karena kalau disidangkan undang-undang KPK secara menarik jadi faktor pemberantasan korupsi kembali akan hidup dan menarik nah ada satu faktor lagi saya tidak tahu ini bukan faktor yang menentukan tetapi faktor yang balangkali akan memengaruhi yaitu apa saya khawatir dengan tingkat kepercayaan negara pada yang namanya data dan time di COVID kan sudah terbukti negara lebih memilih general dibanding memilih dokter itu kan sederhana tapi saya tidak tahu tapi kalau dalam ranah ini saya tidak tahu seberapa penting data PI ini bagi negara saya tidak tahu saya misalnya sama sekali belum mendengar tanggapan resmi negara kecuali dalam diskusinya Pak Menko Pol Hukam menyampaikan sesuatu tapi saya belum mendengar tanggapan resmi negara terhadap anjok yang luar biasa anjok tertinggi nah atau jangan-jangan memang negara tidak menganggap penting data ini baik dan kawagawan kalian negara kita akan pemilu kita tetap akan apain nah kalau angka ini tidak dianggap penting saya khawatir perobosan-perobosan dan kesadaran negara untuk lakukan perbaikan untuk persiapan di 2021 dan 2022 itu akan hilang dan jangan-jangan bom waktulah yang akan meledak dan akan menurunkan lagi indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 yang merupakan laporan terhadap 2021 saya berdoa tidak tentu saja karena kalau turun lagi kita sudah lemah poin 37 itu sudah lemah kita sudah setara dengan Gambia apakah kita kalau turun lagi kita akan sama dengan negara-negara gagal masih akan turun lagi saya selalu berdoa mudah-mudahan tidak tapi ya kita lihat lah begitu terima kasih Mbak Neles itu catatan saya saja sekedar supaya berbeda dengan apa yang sampaikan Mbak Ayi selebihnya saya juga sudah nulis di media Indonesia dan saya baca terima kasih untuk teman-teman teman-teman sekalian kita akan mengumumkan anggota Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund Sovereign Wealth Fund ini kan kita menaruh harapan yang besar sekali dan ini kita Sovereign Wealth Fund banyak untuk mencari penaruan investor asing untuk sebagai investor nah kalau CPI kita turun kalau dengan turunnya CPI kita tiga poin ini apakah ini tidak akan menimbulkan pertanyaan di antara investor-investor yang mengenai kita memberantas korupsi karena mereka tidak akan menimbulkan investasi sepatu negara apabila governance-nya tidak memenuhi standarnya kalau misalkan negara-negara OECD yang sekarang sudah masukin uang kan dari Amerika dari Jepang dari Kanada tingkat governance-nya itu lebih tinggi tetapi ya nggak tahu kalau kita mau terima dengan uang dari negara-negara lain yang tidak terlalu memperdulikan soal ini di lain cerita tetapi kalau kita memang tujuannya untuk menarik investasi yang kredibel seharusnya dengan hasilnya TI ini pemerintah terdorong untuk secara serius melihat persepsi pe-business-pe-business ini mengenai korupsi di negeri kita so that is maybe itu silver silver lining mungkin itu ada harapan I don't know itu aja Nels tanggapanku karena tadi maksudnya juga bicara soal anakronisme pemerintah kita mengenai silakan Pak mungkin ada feedback saya sederhananya saya pikir saya setuju dengan Mbak Ai yang paling kita khawatirkan kalau negara kemudian untuk atas dasar investasi itu udah mulai tutup mata dengan investor buruk jadi yang penting investasinya masuk mau itu adalah investor penjahat mau itu investor baik mau itu investor apapun itu diterima demi alasan penjahat investasinya bukan membuat standar yang baik terhadap government karena memang menurut saya di tengah turunnya ini pasti negara-negara yang punya standar governance tinggi itu akan berpikir dua tiga kali karena temuan itu bukan temuan baru kalau kita baca temuan Susan George kalau tidak salah kalau bukan Naomi Campbell Susan George beberapa tahun yang lalu bahwa memang dana-dana yang masuk ke beberapa negara itu bukan tidak diketahui bahwa itu kemudian digunakan atau dirampok diambil secara koruptif oleh pihak itu sudah bukan cerita baru makanya kenapa beberapa negara itu menaikkan standar governance-nya supaya menjaminkan dana yang dimasukkan itu kemudian tidak dikorup kalau kemudian itu mengekang pemerintah saya tidak tahu seberapa pragmatis akhirnya pemerintah yang penting dananya masuk tidak peduli governance-nya ada atau tidak mau setan atau mau iblis yang penting investasi masuk terima saja itu saya setuju itu catatan yang menurut saya menarik terima kasih baik terima kasih Pak Sainal untuk pengoparannya teman-teman sekalian tadi sangat komprehensif sekali dan kita bisa mengambil banyak sekali catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita nah sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya yang ingin memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand bisa juga di kolom chat silakan apakah ada teman-teman ini ada satu pertanyaan untuk Pak Sainal sebenarnya saya akan membacakannya ini dari Alif Fikri seorang mahasiswa pertanyaannya adalah Presiden Jokowi ini telah melakukan telah menerbikan dan melakukan revisi terhadap sejumlah aturan atau regulasi salah satunya juga terkait dengan rencana aksi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi namun rencana tersebut belum didukung dengan kerja-kerja yang nyata dan dalam konteks menyikapi IPK yang semakin menurun ini menurutnya harus ditinjau lagi akad persoalannya lalu pertanyaannya apakah perang melawan korupsi adalah perang yang tak akan pernah dimenangkan oleh negara mengingat sampai sekarang tidak menang-menang tidak menurun tingkat korupsinya silakan Pak saya cuma komentar sederhana begini syarat memenangi perang nanti terhadap korupsi itu tentu saja adalah syaratnya dukungan publik plus keseriusan negara itu syarat mutlak anda silakan baca hampir semua prasyarat yang dituliskan oleh Klipgar dituliskan oleh itu pasti bicara soal dukungan negara karena tidak ada satupun pemberantasan korupsi di negara manapun bisa berhasil kalau negara tidak memberikan dukungan luas nah problemnya adalah apakah negara memang punya dukungan itu yang kedua adalah ya kemauan negara untuk menyampingkan kepentingan-kepentingan politik dibanding kepentingan kemampuan korupsi itu juga penting karena kalau memang benar cerita dibalik revisi undang-undang KPK itu adalah pesanan politik ya itu artinya negara tidak melakukan perlindungan dari kepentingan-kepentingan dan ini sudah saya sampaikan tadi bahwa walaupun kita punya yang namanya rencana strategis pemberantasan korupsi rencana aktif pemberantasan korupsi dan itu sudah sekian lama sebenarnya dari awal dari 2005 sudah dibuat oleh Pak SD bahkan diperbaiki terus sampai sekarang kenapa tidak kunjung membaik karena itu yang saya bilang tadi kementerian dan lembaga itu nyaris tidak punya tidak punya etikat dan terobosan untuk wilayah itu jadi kayak ditinggalkan begitu saja ada dokumen ditaruh silahkan Anda berpikir presidennya tidak mendorong secara baik lembaganya juga tidak sehingga walaupun mau taruh dimana ditaruh dimana pelaksanaan atau pengawasnya itu tetap tidak berjalan kan sempat ditaruh di Bapak Nas sempat ditaruh di KPK toks dua-duanya tidak berjalan kenapa ya karena tidak ada terobosan juga nah saya kembali ke tesis saya di awal bahwa seperti yang dikatakan oleh Robert Klitgar seperti yang dinyatakan oleh Susan Rosenterman ada banyak sekali yang menyatakan bahwa syarat penting pemberantuan korupsi karena keseriusan negara kita bisa mencontoh negara manapun tongklon berhasil karena segala negara tinggal beberapa negara yang relatif berhasil itu karena keseriusan negara pertanyaannya adalah seberapa serius negara kalau negara sendiri sudah menganggap korupsi bukan extraordinary crime itu berarti ada masalah di tingkat keseriusan kalau negara sendiri sudah lebih mengedepankan kepentingan politik dibanding kepentingan pemberantuan korupsi berarti ada masalah dalam dokumen nah jadi kalau Anda bilang kapan kita bisa menangkan mungkin negara tidak akan pernah memenangkan ya karena memang negara tidak serius untuk memenangkan jadi pertanyaan itu harusnya dibalik seberapa serius negara mau memenangkan kalau negara serius memenangkan rasanya kemenangan itu sudah dikatakan begitu Mas Naleh ya saya juga minta tanggapan Ibu langsung saya setuju sama Zena tetapi itu juga terlalu terlalu pesimis karena kalau mengandalkan negara keseriusannya saya sendiri melihat tidak ada keseriusannya tetapi ada faktor rakyat masyarakat kita juga harus berperan dan mungkin dari hal-hal yang keseriusan saja menurut saya itu ada pengaruhnya jadi mendidik anak-anak kita ini memang jangka panjang mendidik anak-anak kita nilai-nilai yang baik tidak boleh nyontek harus harus truthful tidak boleh berbohong dan lain sebagainya itu akan membantu karena kalau kita hanya mengandalkan niat baik pemerintah bergadet apalagi niat baik politisi jadi masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk turut berperan turut menuntut perubahan menuntut keterbukaan menuntut menagih janji-janji dan juga tidak begitu permisif terhadap perilaku-perilaku korupin dan itu bisa mulai dari diri kita sendiri juga memang tidak gampang karena lebih mudah selalu untuk mengatakan korupsi dilakukan oleh orang lain tidak oleh oleh kita sendiri jadi saya masih menaruh harapan pada masyarakat pada rakyat biasa untuk untuk turut bersuara dan mengambil sikap dan menuntut perubahan mungkin itu pandangan terlalu naif kali tetapi kalau mengandalkan negara dan politisi tidak bisa dan kita harus ingat bahwa kitalah yang memilih politisi-politisi tersebut jadi bagaimana kita menyikapi kita ikut serta atau kita melakukan wakil kita berdasarkan agenda platform dan tidak berdasarkan berapa uang yang dimilikan itu juga penting naif ya saya komentar singkat Mbak Mas Neles saya setuju Mbak Aik tentu saja cuma begini biasanya kalau kita belajar kenapa kita mendirikan lembaga negara independen kayak KPK itu biasanya karena negara tidak serius itu resep yang terjadi di kelahiran state auxiliary agencies itu biasanya begitu jadi begitu negara tidak serius maka publik itu membuat lembaga negaranya sendiri seperti KPK IK itu biasanya dorongan publik nah problem saya adalah karena ini juga dibunuh oleh negara nah itu yang membuat saya sedikit lebih pesimis dibanding Mbak Aih itu yang membuat saya lebih pesimis dibanding Mbak Aih tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa melakukan sesuatu saya setuju itu saya nulis di Kompas ingat saya bulan berapa bulan yang lalu berapa bulan satu bulan setelah Undang-Undang KPK disahkan saya sudah bilang bahwa terpaksa lembaga pemberantas korupsi siapa pencinta anti korupsi itu mulai berpikir untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa dukungan presiden yang baik dukungan negara yang baik plus dukungan KPK yang baik kalau tidak mau terpaksa walaupun itu pasti bagaimana resepnya saya pun masih masih menduga-duga resepnya itu kayak apa kayak apa yang mungkin dilakukan tapi bukan berarti enggak mungkin terima kasih baik Pak ini kita masih ada waktu untuk diskusi juga jadi masih ada juga pertanyaan saya ajukan lagi ini dari Angela namanya pertanyaannya adalah apakah jika terjadi penerbitan perpu KPK jadi ini masih mengharapkan itu terjadi yang berisi pencabutan terhadap Undang-Undang 19-2019 dan kembali menggunakan Undang-Undang KPK yang lama 30-2002 dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi mungkin saya tambahkan juga apakah perbaikan itu terjadi misalnya ketika MK kemudian membatalkan Undang-Undang yang baru yang sedang diuji itu jadi pembatalan itu apakah akan berdampak ke indeks bisa naik kemudian kinerja pemberantasan korupsi akan membaik juga begitu Pak Ibu silahkan dari Pak Sainal juga dulu tidak apa-apa saya percaya iya saya percaya iya biar bagaimanapun kalau kita bicara soal arus yang mengerjilkan pemberantasan korupsi salah satu jalan yang bisa kita coba adalah membalik arus membuat arus balik dan satu-satunya arus balik itu adalah kembali menghidupkan KPK nah tapi di tengah kesadaran kita secara politik tadi saya udah bilang kesadaran bahwa ini sendiri adalah pesanan politik dan susah rasanya untuk dibalik maka saya berharap mau tidak mau Presiden lakukan terobosan itu yang saya bilang tadi saya kebayang omnibus pemberantasan korupsi mau gak kalau negara menyusun omnibus pemberantasan korupsi jadi semua aturan semua konsep yang melemahkan dan tidak menguatkan pemberantasan korupsi itu dibabat habis dalam satu undang-undang nah sebelum saya itu akan menarik bisa membabat beberapa undang-undang iya tapi ya saya selalu mengatakan kalau untuk kepentingan ekonomi bisa harusnya untuk kepentingan pemberantasan korupsi juga bisa nah tapi lagi-lagi resopnya kan butuh keseriusan kembali resopnya adalah butuh kepercayaan bahwa ini memang problem yang saya khawatirkan jangan-jangan mereka gak percaya kalau ini sedang-sedang problem mereka gak percaya bahwa angka TI itu adalah early warning system jangan-jangan itu jangan-jangan mereka gak percaya itu sehingga apa ya tetap aja mereka lanjut dengan kebiasaan as usual gitu apa unfortunately saya percaya dengan saya sependapat bahwa early warning system ini tidak dihiraukan karena tahun 2019 early warning systemnya itu sebetulnya rekomendasinya itu sebetulnya kita itu sudah disitu meskipun tapi danger flashpointsnya itu sudah sudah di highlight sudah dikasih tau jadi kita udah jatuh ke lubang yang sama sebenarnya bener sekarang jadi bahwa anjlok ini sebetulnya tidak terlalu terlalu mengagetkan sama sekali tidak tidak mengagetkan jadi ya sudah ini system tahun 2019 sejak dihiraukan nah saya santi apa-apa yang kecuali kalau investasi gak masuk kecuali kalau target-target ekonomi pembangunan kita gak tercapai kecuali kalau kita tidak bisa memujudkan impian bahwa kita akan menjadi ekonomi keempat terbesar di tahun 2045 atau apa itu nah itu baru berpikir kali kali mungkin diharapkan tetapi gagasan untuk omnibus law untuk pemberantasan korupsi it's a brilliant idea seharusnya itu harus kita perjuangkan bersama kalau tapi tesnya ya kita lihat nanti MK apakah berani atau tidak aku juga saya terus terang agak doubtful ya bahwa MK akan berani jadi mungkin omnibus law untuk pemberantasan korupsi itu satu-satunya pilihan saat ini tapi ya perhatian pemerintah masyarakat sekarang adalah pada pada covid nah kecuali kalau penanganan covid ini dihambat atau tidak bisa optimal gara-gara korupsi dan kelemahan kelembagaan kita pengawasan nah itu mungkin akan akan dipikir lagi siapa tahu harapannya ya terima kasih Bapak Ibu ini masih ada beberapa pertanyaan tapi mungkin kalau masih berkenan kita akan pilih dua pertanyaan terakhir ya Bu Pak yang pertama itu ini dari Satrio Satrio Wahyu dia bertanya ini konteksnya pandemi soal vaksinasi untuk mencegah korupsi ini apakah diperlukan badan khusus yang mengawasi vaksinasi mungkin disol distribusi vaksin dan seterusnya lalu pertanyaan yang kedua dari Muhammad Naufal pasca revisi undang-undang KPK masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif di satu sisi secara teoretik state auxiliary organ ini merupakan cabang kekuasaan baru dalam kehidupan bernegara hari ini posisi manakah yang ideal bagi KPK mengingat kita berkaca di Singapura lembaga anti korupsinya itu dibawa prime minister office walaupun tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif nah mungkin ini dua pertanyaan terakhir yang pertama soal badan pengawas vaksinasi mungkin juga bisa diperlebar ya yang khusus menangani mungkin berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa mungkin terus soal soal kontrak-kontrak karena kita masih belum tahu nih sampai kapan ini akan berakhir jadi apakah perlu dibentuk khusus kemudian yang kedua yang ideal seperti apa Pak Sainal Ibu Natalia untuk KPK kita begitu silakan Ibu Natalia dulu baik mohon izin aku duluan baik ya terlebih habis ini langsung pamit saya karena ada kegiatan saya sudah ditunggu di kegiatan nah saya yang pertama apakah membutuhkan kelembagaan khusus saya percaya tidak perlu karena saya selalu menolak logika untuk mengatakan setiap kita punya kebutuhan khusus maka kita buat kelembagaan baru nah problemnya adalah seberapa berani dan seberapa mau dan seberapa mampu kita memberdayakan apa yang ada sebenarnya kita punya yang ada tapi kan kita tidak percaya maka memberdayakan itu termasuk diantara menguatkan dan membuat kelembagaan itu menjadi terpercaya saya percaya lebih baik melakukan itu dibanding kita membuat lembaga baru yang lembaga baru ini belum tentu menjadi jawaban terhadap persoalan itu yang kedua adalah soal jadi gini ada beda sebenarnya kalau menyandingkan antara Singapura dengan membandingkan Indonesia kita gak bisa membacanya begitu Singapura itu punya problem tersendiri yang separuh diantaranya itu bukan problem karena kepercayaan kepada pemerintah dia membangun lembaga anti korupsinya apa namanya lupa saya apa namanya Singapura itu CPIB ya CPIB dia membangun itu itu karena ingin menguatkan good governance jadi bukan berangkat dari ketidakpercayaan beda betul dengan kondisi Indonesia kita membangun lembaga-lembaga di luar itu karena pengaruh jatuhnya Soeharto coba Anda lihat hampir semua lembaga yang dibentuk itu karena Soeharto jatuh kita tidak percaya eksekutif dan akhirnya kita membuat lembaga baru semua kita bisa hitung mulai dari 1999 KPPU kita buat karena tidak percaya dengan apa yang dibuat oleh perdagangan di zaman Soeharto Komnas HAM begitu semua begitu jadi ciri kita agak berbeda ketika kita mendirikan yang kedua adalah kalau kita lihat cara domestikasinya itu bukan hanya sekedar mendorong itu ke bawah pemerintah tapi kemudian semua dilarikan ke arah konstruksi yang tidak independen misalnya saya bilang tadi ASN dengan menjadi ASN ya selesai pilihan penyidik itu cuma dua enggak ada namanya penyidik independen yang adanya adalah penyidik Polri kejaksaan di luar itu adalah PPNS dan once dia PPNS berarti dia masuk ke korwas Polri untuk pengawasannya nah berarti penyidik di KPK yang bukan jaksa dan penyidik KPK yang bukan Polri penyidik KPK yang selama ini adalah penyidik independen internal KPK itu mau tidak mau harus tunduk pada aturan bahwa dia menjadi penyidik PPNS dan akhirnya kemudian masuk di bawah kepolisian nah itu penyebabnya sebenarnya jadi kita nggak bisa bilang bahwa hanya sekedar karena dia bergeser ke eksekutif lalu kemudian di beberapa negara tetap di bawah organ eksekutif kita nggak bisa mencontoh begitu kita harus melihat sejarah konteks dan keadaan ketika kita mengeluarkan kebijakan dulu itu gitu Mbak Neles ya Pak silahkan Bu Natalia ya saya mengamini saja apa yang dikatakan saya KPK dengan catatan tambahan KPK sebelum revisi undang-undangnya itu merupakan benchmark bagi banyak negara yang ingin membangun suatu lembaga antikorupsi yang kredibel sampai-sampai KPK itu adalah inisiator dari apa yang dinamakan Jakarta Principles berbagai principles yang bisa digunakan sebagai benchmark untuk lembaga antikorupsi jadi prinsip dan salah satu prinsip yang penting adalah soal independensi nah itu yang harus kita jaga nah selama ini dengan ada perubahan undang-undang KPK itu independensi KPK sebagai suatu lembaga itu sangat di kecil independensi dalam menentukan human resources nya planning nya recruitment nya itu semua di 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 tangan KPK nah dengan andanya revisi ini tidak tidak bisa jadi aspek terpenting dari auxiliary agencies itu adalah independensi yaitu karena memang sejarah kita seperti yang dikatakan channel itu bermula dari distrust bahwa kita menerima atau kita melakukan reformasi terhadap suatu sistem yang otokratis dan oleh karena itu kita ingin sesuatu yang lebih demokratis terbuka dan accountable dan semua lembaga auxiliary to agencies didirikan atas dasar niat tersebut dan memang membandingkan kita dengan Singapura itu it's not apple to apple sesuatu keuntungan yang kita Indonesia memiliki dan saya kira Singapura masih belum miliki itu adalah kebebasan pers yang jauh lebih leluasa daripada di Singapura dan itu harus kita jajah sekarang dengan ada social media memang peran pers juga telah berubah tetapi peran media yang menuntut kebenaran itu sangat penting so it's not apple to apple perbandingan kita dengan Singapura dan semua problem kita skalanya jauh lebih besar berkali lipat daripada problem yang dialami oleh Singapura mulai sistem pendidikan sampai ke tingkat profesionalisme public service itu juga problemnya beda sekali jauh sekali berapa kali lipat lebih susah di Indonesia daripada di Singapura menurut saya oke baik ibu terima kasih untuk jawabannya teman-teman semuanya saya minta maaf karena tidak bisa mas izin pamit mbak Ai saya izin pamit makasih makasih buat diskusinya salam buat semua teman-teman makasih pak ya teman-teman semuanya saya minta maaf karena tidak bisa kemudian menyampaikan pertanyaan dari teman-teman semuanya kepada narasumber kita karena keterbatasan waktu juga dan narasumber ada kesibukan juga jadi ini kita sudah masuk di penghujungnya dari diskusi di sore hari ini mungkin untuk konklusi poin-poin penting apa yang perlu ditekankan kembali diperhatikan oleh kita semuanya perlu direnungkan dan sebisa mungkin menjadi suatu bisa dikristalisasi dalam bentuk polisi di pemerintah begitu saya akan serahkan itu pada Ibu Natalia sekali lagi untuk memberikan penekanan-penekanan lagi Ibu silakan ya penekanan saya sederhana saya generalis jadi perjuangan melawan korupsi itu kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk peduli dan kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk turut menyuarakan dan semakin sempit ruang yang diberikan oleh pemerintah dan politisi executive branch dan legislative branch dan judiciary semakin keras suara kita harus dimontarkan jadi kita tidak boleh menyerah pasrah dan terima saja bahwa yaudahlah kita bangsa yang korup itu nonsense ini kita bisa melawan dan kita harus melawan supaya kita-cita bersama kita itu tercapai tidak bisa hanya mengandalkan politisi atau kaum birokratis harus kita harus turut terlibat dan adanya diskusi ini juga perhatian masyarakat untuk mengikuti diskusi ini adalah pertanda bahwa masih ada banyak orang yang berdiri dan ingin tetap menjaga marwah bangsa kita sebagai negara bangsa yang besar dan aset di bangsa ya baik wah luar biasa ya teman-teman sepertinya sudah pada bersemangat ini kalau ada pengingat seperti ini kita tidak boleh pesimis teman-teman hadir di sini itu penanda baik ya bahwa kita punya kesedaran dan mau gerak kolektif nah mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat dan bisa dikonkrikkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata ya terima kasih banyak untuk Ibu Natalia Subagjo di tengah kesibukannya Ibu mampir lalu terima kasih juga buat Pak Sainal Arifin Moktar yang tadi sudah keluar lebih dahulu untuk kesediaannya juga berbagi di sore hari ini dan tentunya teman-teman semuanya yang sudah bergabung baik di room zoom ini ataupun yang tadi menonton melalui live Facebook Bung Hatta Award nah rekaman diskusi ini teman-teman semuanya masih bisa mengikuti kembali lagi baik di Facebook Bung Hatta Award ataupun di Youtube Facebook sorry di Youtube Bung Hatta Award baca gitu jadi teman-teman boleh kesana bantu like dan subscribe juga ya nanti bisa share juga terima kasih banyak sekali lagi saya mohon maaf kalau ada ada kata atau mungkin hal yang kurang dari diskusi ini mudah-mudahan bakal diperbaiki di waktu yang mendatang terima kasih banyak teman-teman sekalian itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya sampai jumpa selamat menikmati